Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera selalu buat kita semua Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan dapat menginti keperkuliahan dan aktivitas Sebagaimana mestinya Ketemu lagi dalam mata kuliah customer realisasi para jemen Kali ini untuk topik capturing customer information tools Saya adalah pengajar tukumata kuliah ini Berkenalkan, nama Leon Andreti Abdillah Saat ini posisi saya di associate professor Pada communication faculty dan implementation system department Saya juga terlibat pada sejumlah editor dan reviewer Untuk berbagai jurnal maupun conference Kemudian juga mengampu sejumlah mata kuliah Mulai dari HCI, KMS, CRM Sebagai coordinator dan beberapa mata kuliah lain Seperti process business Kemudian human capital management, database, data structure, ERP, information system MIS, SDM, system analysis and development Serta yang lain-lain Kemudian saya juga mentor untuk Pamplon di New Zealand Kemudian consultant untuk activity Baik itu academic research community Koordinator untuk group research enterprise system Kita review terlebih dahulu Materi yang ada pada pertemuan sebelumnya Yang pertama adalah data and information Once your strategy is places And you know what you need to find out about your customers You will define and research in the existing area Data and information Jadi data itu bisa kita terjemahkan adalah kumpulan fakta-fakta dari dunia nyata Yang direkam dalam bentuk digital Dan belum memiliki makna Selanjutnya apabila data-data itu diolah Untuk kepentingan suatu Pada suatu area Maka dia memiliki makna lebih Dan dikenal sebagai suatu information Bisa saja informasi yang sudah diolah Dari data-data pada suatu sub bagian Itu bisa menjadi data bagi sub yang ada pada bagian yang lain Sehingga kadangkala data dan information itu Memiliki kaitan yang sangat erat Baik data dan information itu menyediakan Great deals of customer knowledge Of your customers and to be most effectively They should be used together Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan data saja Atau information saja Kedua-duanya harus kita sinkorkan Sehingga dalam mengetahui knowledge terkait dengan customer kita Menjadi lebih efektif Kira-kira kita ilustrasikan seperti ini Kalau zaman dulu mungkin datanya kita catat Dalam bentuk formulir Kemudian baru diolah Menghasilkan suatu laporan Kalau sekarang datanya sudah berbentu digital Kita input Dan kita simpan di database Dan diproses Sesuai dengan kebutuhan informasi dari suatu bagian Yang membutuhkan atau terkait dengan data tersebut Selanjutnya kita sudah belajar juga terkait customer typical data Nah ini ada sejumlah feel yang terkait dengan customer Yang pertama itu adalah income atau penghasilan Ini sangat penting buat customer database Sebagai Masukan Seperti apa produk yang akan kita tawarkan Terkait dengan income mereka Kemudian years of customer Sudah berapa lama customer itu menjadi customer kita Kemudian average purchase Average purchase itu terkait dengan rata-rata Seberapa banyak jumlah Uang yang dia keluarkan Untuk membeli produk atau jasa dari perusahaan kita Sehingga kita bisa Meramalkan kira-kira Dia akan membeli atau Bertransaksi apa Kedepan dengan perusahaan kita Kemudian juga Tingkat pendidikan Tingkat pendidikan itu secara langsung Mampu tidak langsung juga mempengaruhi Tingkat Pembelanjaan atau jenis produk yang akan dicari Kemudian juga Age atau usia Usia juga sangat menentukan Tipe-tipe produk Yang diinginkan oleh customer kita Kemudian juga ada number of children at home Jadi beberapa produk juga sangat terkait Misalnya untuk Anak-anaknya Dan juga yang juga penting adalah Zip code Or telephone prefix Zip code atau telephone prefix ini Biasanya menentukan Atau terkait dengan Lokasi atau area Dimana customer itu Tinggal Dengan adanya informasi ini Memudahkan kita Untuk melakukan Entah itu pengiriman Entah barangkali membuka Jabang atau kantor Di tempat yang berdekatan Kemudian Baru managing customer information database Dengan adanya database Maka kita Akan memiliki sejumlah keputusan-keputusan yang penting Misalnya Who will be responsible for allowing access to database For deciding what's on it And for generating reports Jadi kalau sudah ada database Kita perlu menentukan Siapa yang memiliki akses Untuk database tersebut Mulai dari Level untuk transaksi Atau mungkin untuk struktur database Sampai ke yang menghasilkan report Siapa saja Kemudian How much will you tell your employee About how the information will be used Data-data yang ada pada database kita Juga perlu dijelaskan kepada Pegawai atau employee Yang memiliki akses Sehingga mereka tahu Bagaimana menggunakan informasi tersebut Dan untuk apa How will you share the information To the company Informasi yang ada Pada suatu bagian Belum tentu Boleh di-share Untuk seluruh bagian yang lain Terutama Kalau misalnya Terkait dengan Rahasia Perusahaan Atau yang dapat memicu Kesenjangan Dan lain sebagainya Jadi itu perlu juga Diperhatikan Kemudian How will you ensure You are using the information Ethically and legally Seluruh informasi yang didapat Tidak semuanya dapat Diolah dengan leluasa Jadi ada Yang terkait dengan Etik dan legal Kadangkala misalnya Usia Itu untuk pelanggan Terutama yang perempuan Mereka tidak nyaman Kalau usianya disebutkan Jadi mungkin tidak perlu Di-share dan lain sebagainya How detail will the information In the database Di tingkat kerincian data Juga perlu dijelaskan Sampai sedetail apa What might The information be used for Beyond the primary CRM strategy Jadi Informasi yang ada Digunakan untuk apa saja Selain daripada CRM strategy Jadi itu perlu dijelaskan kepada Orang-orang yang memiliki Akses ke database kita Yang keempat Kita sudah mengenal dengan Employee connection Frontline employee Are a key connection For managing customer information Because they frequently collected Jadi katanya Frontline employee Itu adalah Kunci-kunci Untuk mengelola informasi customer Karena mereka selalu Berhubungan dengan pelanggan Secara langsung Sehingga Kalau Bisa dikelola dengan baik Proses Mendapatkan informasi Dari pelanggan tadi Akan berjalan dengan Mulus Up to date Dan Sesuai dengan Kebutuhan Atau strategi kita Whenever there are Retail sales Like or highly trained Technical sales people They are your Customer interface Jadi katanya Pekaryawan kita Itu juga apa Interface Antara perusahaan Dengan customer Entah dia Sales clerk Atau sampai ke Bagian technical Sales people Jadi baik Karyawan yang Berhubungan langsung Dengan customer Maupun Pekerja Atau karyawan Yang tidak berhubungan Langsung dengan customer As a result You must decide What the employee You need to know To make Data collection easier Nah ini sebagai Hasilnya katanya Kita harus menentukan Apa yang dibutuhkan Oleh karyawan kita Sehingga memudahkan Mereka dalam Mengumpulkan data Mungkin dilengkapi dengan Tablet Barangkali Atau dilengkapi dengan Station yang Terkoneksi ke database Dan lain sebagainya Oke selanjutnya Baru masuk ke trend Data mining Jadi pada Zaman Sekarang Kita disupply Dengan data yang Sangat banyak Sehingga Dikenal dengan Islah big data Data-data yang Banyak tadi Itu bisa Ditambang Atau digali Istilahnya Mestilah muncul Istilah data mining Tetapi data yang Banyak tadi Tidak bisa Hanya dikumpulkan Saja Data tersebut harus Analyze The data against Last year Three years ago And five years ago Jadi dianalisa Apakah tahun lalu Tiga tahun yang lalu Bahkan Mungkin lima tahun yang lalu Juga perlu Jadi data-data Historical tadi Itu sangat penting Untuk posisi kita Saat ini Dan Representasi Atau peramalan Posisi kita Di masa depan Lanjut Adalah Cross Reference To the information Kita Bisa mendapatkan Informasi Dari Unit-unit Yang berbeda Untuk dari Unit Liman capital Dari bagian Sales Marketing Operation Distribution Dan lain-lain Kita coba Cross-check Informasi Informasi tersebut Pinpoint My job problem Kira-kira Problemnya Di mana Apakah Jangan-jangan Di resi development Atau Jangan-jangan Di sales Atau Jangan-jangan Di marketing Kemudian Kempedi Customer data To your business data Nah Check Data-data Customer kita Dengan Data bisnis kita Itu juga Perlu disesuaikan Monitor Seasonal change In the data Trend data Naik turunnya Itu seperti apa Trendnya Apakah pada Bulan Januari Itu meningkat Atau menurun Atau bahkan Sampai perminggu Bahkan perhari Perlu dilakukan Oke Sekarang baru kita Masuk ke Materi kali ini Customer information Tools Jadi kita coba Menjelaskan Sehingga bisa Mengerti Customer information Sources Kemudian Key Contact points And information Lanjut Sampai ke The computer Is your friend Dan Taktik terkait Customer information Tool Agenda kita bagi Menjadi 5 Subsection Yang pertama adalah Introduction Kemudian Customer information Sources Key Contact points And information The computer Is your friend Dan Taktik Sekarang Kita sudah Mengenal Atau Memasuki Abad ke-21 Yang dikenal Dengan istilah Information Economy Jadi kalau pada Masalah Lalu Ekonomi Itu sangat Terkait Misalnya Hanya Dengan Tanah Saja Emas Atau Buruh Tetapi Sekarang Sudah Mengalami Pergeseran Yang cukup Drastis Yaitu Information Economy Jadi Ekonomi Itu sangat Tergantung Dari Informasi Yang Berkembang Pada Suatu Bidang Atau Pada Masa Itu In In The Establish Of Information Economy The Mind Production Factor Is Human Capital And The Knowledge Accumulated In In Jadi Katanya Faktor Produksi Utama Itu Tidak Lagi Di Kapital Uang Atau Emas Atau Tanah Tetapi Sudah Bergeser Ke mana Human Capital Garis bawah Bukan Lagi Human Labor Tapi Human Capital Human Capital Maksudnya Adalah Orang Yang Memiliki Akumulasi Pengetahuan Jadi Orang Itu Dia Bisa Berkreasi Bukan Lagi Mengerjakan Pekerjaan Pekerjaan Secara Monoton Secara Hours Tetapi Dia Menciptakan Inovasi Inovasi Terkait Bidang Pekerjaan Jadi Yang Diga Di bawah Human Capital And Knowledge Accumulated Sehingga Muncul Pada Matagulia Yang Baru Misalnya Ada Knowledge Management Sistem Sehingga Muncul Sejumlah Pertanyaan Untuk Information Ekonomi Ini Apakah Kita Perlu Membelanjakan Banyak Uang Untuk Information Ekonomi Ini Kemudian Sesuai Dengan Istilahnya Tadi Data Dan Informasi Sudah Bertumpuk Kalau Sekarang Sehingga Untuk Data Dap Atau Data Yang Sudah Tersedia Apakah Data Yang Sudah Tersedia Tadi Menjadi Berharga Bagaimana Kita Data 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 Yang Tidak Kita Perlukan Itu Tidak Perlu Kita Engkong What If Customer Wants Cooperate Nah Ini Juga Perlu Dicarik Taktik Kita Butuh Data Customer Tetapi Tidak Semua Customer Co-operate Perlu Juga Dicarik Taktik Yang Pertama Government Report Atau Laporan Yang Dikeluarkan Pemerintah Yang Kedua Private Report Laporan Yang Dikeluarkan Pihak Swasta Yang Ketiga Trade Association Atau Adari Asosiasi Pertagangan Yang Keempat Point Of Sales Atau Titik Dik Penjualan Kita Yang Kelima Adalah Employee Jadi Bisa Dari Karyawan Kita Yang Keenam Information Itu Juga Bisa Didapatkan Dari Service Yang Dilakukan Secara Terus Menerus Dan Yang Ketujuh Bisa Saja Didapatkan Dari Focus Group Jadi Bagusnya Kegiatan Pada Suatu Perusahaan Melibatkan Focus Group Melibatkan Sejumlah Stakeholder Oke Inilah Tujuh Sumber Customer Information Mulai Dari Government Private Report Trade Association Point Of Sales Employee Service Sampai Sampai Ke Fokus Group Sekarang Kita Lihat Dulu Government Report Yang Pertama City Country State And Government All Produce Demographic Report Based On Geography Jadi Biasanya Entah Itu Kota Negara Negara Bagian Atau Pemerintah Federal Akan Menghasilkan 2 Proleporat Yang Namanya Demographic Biasanya Berdasarkan Apa Geographical Geographic Kalau Kita Mungkin Berprovinsi Atau Jawa Luar Jawa Dan Lain Sebagainya Jadi Yang Pertama Kita Bisa Dapatkan Dengan Sangat Mudah Biasanya Juga Tanpa Biaya Kalau Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Tadi Yang How You Community Has Changed Bagaimana Komunitas Kita Mengalami Perubahan Tren Terjadi Dari Tahun Ketapa And What Government Expets Field Trend In Medi Industri B Dan Apa Prediksi Yang Dirasakan Oleh Ahli Pemerintah Terkait Dengan Trend Yang Ada Pada Sejumlah Industri Utama Ya Seperti Tadi Di Awal Di Depan Misalnya Pada Information Economy Jadi Trend Ke Digital Atau Melibatkan Information Technology Application Tapi Juga Ada Kemudian Ya This Advantage Is That Data Is Generic Jadi Kelumahannya Adalah Datanya Terlalu Entail You Very Little About Your Special Customs And Prospect Karena Datanya Dari Data Pemerintah Tentu Dia Secara Uncada Literal Ya Yang Ada Pada Suatu Provinsi Atau Suatu Pulau Tadi Kadangkala Kita Butuh Apa Informasi Yang Relatif Specific Karena Bisnis Kita Seperti Pada Pertemuan Yang Lalu Contohnya Ada Bisnis Flourish Pertemuan 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 Contohnya Toko Buku Sedangkan Informasi Yang Diga Pemerintah Itu Belum Tentu Akan Menyinggung Suatu Bidang Bisnis Yang Kedua Adalah Private Report Atau Laporan Yang Dipulakan Oleh Pihak Swasta Tone Government Perusahaan 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 Mereka Memang Dituntut Untuk Menyediakan Detail Information Terkait Yang Pasti Atau Cenderung Ada Population Based On Zip Code Telephone Perfect Jadi Mereka Akan Membagi Persentase Populasinya Berdasarkan Apa Bagian Jadi Misalnya Kode Positif Biasa Ya Oke Selanjutnya They Will Give Precise Information Nah Tetapi Kalau Pihak Swasta Dia Sedikit Lebih Presisi Daripada Laporan Pemerintah Kadang-kadang Sudah Dilengkapi Dengan Education Level Jadi Tingkat Pendidikan Kemudian Apalagi Usia Kemudian Apalagi Income Atau Mungkin Average Length Of Tender In The Neighbors Lanjut Type Of Employment And Other Statistik Jadi Ini Contoh Contoh Information Yang Diberikan Oleh Private Report That Can Help Local Business Spinpoint Trend That Affect Marketing Jadi Selain Membantu Sekali Pada Bisnis Lokal Terutama Untuk Mengetahui Trend Sehingga Dampak Bisa Membantu Mereka Mengusahakan Marketing Apa Yang cocok Dengan Education Level Yang Ada Age Income Average Sampai Ketapa Employment Yang Disediakan Oleh Private Report Tadi Oke Yang Ketiga Information Itu Bisa Bersumber Dari Trade Association Jadi Many Many Trade Association Conduct Yaly Surveys To Determate Trend In Industry Nah Ini Sudah Mulai Lebih Spesifik Lagi Karena Asosiasi Dagang Jadi Misalnya Pihak Perkotelan Ada Asosiasi Tersendiri Apalagi Misalnya Tourism Barangkali Itu Juga Ada Asosiasi Sendiri Bioskop Dan Lain Sebagainya Rata-rata Mereka Menjelenggarakan Surveys Yang Dilakukan Tahunan Sehingga Bisa Menentukan Trend Trend Yang Terjadi Dari Tahun Ketahun Pada Bidang Bisnes Mereka This Will Detail How The Industry Is Changing Who The Key Players Are And What Expect For The Futures Jadi Detailnya Itu Memberikan Informasi Bagaimana Industri Itu Malah Perubahan Siapa Anya Pemain Pertama Pada Bisnes Itu Dan Apa Yang Diharapkan Kedepan They Apefect Starting Place So Don't I Know Them Remember That This Information Is Valable To All You Competitors Jadi Disarankan Bahwa Kita Memang Memulainya Bisa Dari Trade Association Report Ini Karena Sudah Sangat Bagus Sekali Data Yang Mereka Provide Cenderung Terkait Dengan Bisnis Bidang Bisnis Kita Jadi Tidak Boleh Informasi Ini Bisa Didapatkan Oleh Apa Kompetitor Kompetitor Kita Karena Kompetitor Kita Pasti Berasal Dari Asosiasi Yang Relatif Berdekatan Atau Persamaan Sehingga Datanya Relatif Sama Artinya Kita Harus Bisa Memiliki Keunikan Yang Akan Dikertanggankan Pada Masa Depan Sehingga Tingkat Advances Kita Lebih Baik Dari Kompetitor Kita Selanjutnya Adalah Point Of Sales Yang Keempat Adalah Point Of Sales Even Smallest Company With Little Ono IT Technology Will Keep Something Quote Based On Sales Transaction Jadi Setidak Tidak Katanya Ya Transaksi Perdagangan Jadi Kalau Kita Ada Point Penjualan Kita Fabric Misalnya Public Fashion Kita Punya Point Penjualan Di Departemen Store Di Mall Di Plaza Setidak Tidak Syukur Syukur Kalau Sudah Lengkap Dengan Kerenkapan IT Setidak Tidak 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 Jadi Pada Saat Orang Membeli Dan Menjual Kita Rekam Juga Dia Membayar Terima Ter allied Duit Baik Tidak Tidak Terletak Tidak Tidak Ber Apakah Itu Mungkin Blank Kita Mungkin juga bisa jadi sumber information kita technology allow extremely sophisticated pos point of sale information computer case register scan mesin cash register itu dapat record the time of day jadi yang direkam transaksi harian kebetulan sudah bagus sekali ya the exact product purchase nah yang pasti ya pak karena sudah terjadi transaksi penjualan maka sudah terekam produk apa yang diminati produk apa yang keluar kemudian how the customer paid more merchandise merchandise ini nama lain dari produk tadi ya bagaimana dia bayarnya apakah dia bayar cash apakah kartu kredit apakah debit atau dia mengundangkan voucher dan lain sebagainya and the size of transaction seberapa banyak rata-rata dia beli produk kita jadi mesin kasir ini salah satu yang lebih spesifik lagi ya untuk memberikan informasi bagi pihak kita sehingga dapat diketahui informasi-informasi pelanggan yang sudah kita layani ok 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 this system will generate report that can help you product staffing level and provide inventory control tools jadi selain merekam data penjualan mesin-mesin tadi bisa kita lakukan juga pak predict staffing level kira-kira berapa lama seorang staff itu melayani proses trafasi tadi ya atau kadangkala produk itu dijual lengket ke pramuniaga tertentu ya kan nah jadi bisa kita ketahui pramuniaga apa yang berhasil menjual produk lebih banyak termasuk juga pak inventory control nah jadi dengan adanya mesin-mesin tadi maka otomatis barang keluar akan tercatat dan itu akan menggunakan persediaan kita nah biasanya pada sistem persediaan pada jumlah tertentu dia akan isi lagi yang stoknya at the same time this system frequently allow you to input basic information at the same time of sales such as apa zip code nah ya ini terutama eh pelanggan-pelanggan eh yang pakai kartu ya atau yang sudah membership pasti akan diketahui kode belayahnya telephone number ini juga penting kalau sekarang mungkin dipesahkan antara home phone dan mobile phone ya jadi bisa kita jangkau dua-duanya or the gender of the customers nah ini juga penting jenis kelamin dari pelanggannya jadi bisa kita dapatkan data-data ini bersamaan information dari produk information dari price sampai ke gendernya yang kelima adalah employee employee atau pegawai ya employee become your eyes and ears as they communicate with customers jadi bagi perusahaan employee itu sangat penting karena dia dapat dibayangkan sebagai apa mata dan telinga untuk berkomunikasi dengan para pelanggan pelanggan kita ya baik employee yang berhubungan langsung dengan customer maupun ya di back office yang tidak berhubungan langsung semuanya bisa kita dapatkan informasinya ya employee ini kita bagi menjadi dua misalnya for online staff to obtain information salespeople to share the information about the customers these two group as well as origin player are the next logical step in obtaining passive customer information jadi istilahnya ada passive customer information ya untuk mendapatkan informasi customer secara pasif baik itu for online atau salespeople kalau for online ini terkait dengan customer service yang memberikan layanan terhadap customer kita jadi pada saat dia melayani kebutuhan customer dicatatlah kira-kira customer itu kira-kira membutuhkan apa complain-nya apa, happy-nya apa, atau yang dibutuhkannya apa sedangkan salespeople biasanya dia sangat terkait dengan customer-customer yang sudah berhasil didapatkan oleh pihak kita terjadi proses transaksi penjualan jadi dua kelompok ini biasanya sangat didorong untuk menjadi passive customer information business to business salespeople frequently visit the customer office they know how busy the production plant are at the plant time of the day if the customer is adding production space and if there are sales of homes in the end jadi biasanya dia sangat sering menunjungi kantor-kantor dari pelanggan mereka ya dan juga melihat bagaimana kesibukan yang ada di sana sehingga dia dapat mendapatkan if the customer is adding production space kira-kira ada produksi apa yang dibutuhkan sehingga bisa menjadi peluang bagi perusahaan kita untuk supply pada retail employee can record how often customer asks to pay with the credit card the business doesn't take how often customer asks for products the store doesn't carry or how often customer becomes complicated because they can't find something jadi katanya pada pegawai-pegawai retailing itu tetap yang dibutuhkukan seberapa banyak misalnya customer yang membayar dengan credit card ya sedangkan bisa saja bisnis kita belum melayaninya atau seberapa sering pelanggan tadi bertanya tentang produk yang tidak disediakan itu juga perlu dilayani atau seberapa sering pelanggan tadi menjadi apa? frustasi misalnya karena dia tidak menemukan apa yang dia inginkan dari layanan kita ini juga sangat penting misalnya have sales point sit down with different people jadi bukan hanya dengan customer saja tapi dengan delivery people orang yang mengirimkan produk kita kita juga bisa tanya bagaimana pengirimannya dari situ bisa menjadi insight dengan perusahaan kita have the product engineer sit down with customer service department juga boleh ya pengembang produk itu harus apa? juga ngobrol dengan bagian customer service sehingga pada saat dia mengembangkan produknya dia tahu yang dia butuhkan diharapkan oleh customer kita seperti ini misalnya karena pihak customer service dia berhubungan langsung dengan pelanggan dia mengetahui bagaimana tingkat kuasa, tingkat ketidakkuasa atau apa yang diinginkan oleh customer kita sehingga produk-produk engineers itu akan membangun produk sesuai atau usefulness yang diharapkan oleh pengguna kita tadi ya oke kemudian baru kita masuk ke yang nomor 5 yaitu surveys 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 are wonderful way to find out exactly what customers are thinking about something jadi katanya survey itu adalah suatu cara yang wonderful luar biasa ya untuk menemukan secara pasti apa yang difikirkan oleh customer kita tentang sesuatu nah ya kalau kita tahu apa yang dicari seseorang dan kita bisa menyediakan nah itu akan menjadi peluang bisnis buat kita day range from very informal survey of 102 questions to eliminate telephone number surveys conducted by professional research firm jadi untuk survey ini dia bisa dilakukan ada yang very informal ya sangat informal ataupun bisa jadi sangat formal ya ada yang hanya satu dua pertanyaan saja ya atau bahkan bisa juga sampai yang detail-tel ya kemudian survey question itu biasanya rank the importance of something nah kalau kita mau memudahkan pelanggan kita misalnya seperti contoh disini lihat kita kasih tanda bintang 5 ya artinya kalau yang full itu cenderung yang sangat setuju sangat puas ya nah seperti itu pun sesuai juga dengan kalau yang nomor 3 berarti cukup sebaiknya kalau yang bintang 1 itu ya satisfatinya juga kurang ya atau bisa juga give a simple question yes or no bisa jadi pertanyaannya hanya dua jam ya suka atau tidak ya atau tidak gitu ya puas atau tidak setuju atau tidak setuju atau perlu atau tidak perlu misalnya seperti itu ya jadi survey questioner itu bisa informal bisa kita masukkan rank atau pakai simple question ya survey answers type data formulas and equation can confirm or point to logical next action nah jadi ada kalanya suatu pertanyaan itu berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya misalnya seperti itu ya jadi misalnya kalau kita perusahaan makanan apakah dia melayani kalau sekarang kan muncul nih ada istilah pick up ya layanan pick up dulu kan gak ada ya kalau delivery sudah ada ya sekarang muncul ternyata ada orang itu yang punya pick up dia ambil sendiri tapi begitu dia ambil dia gak mau tunggu terlalu lama nah ya maka kita munculkan misalnya seperti itu ya open ended question on the other hand can provide even more valuable insights kalau tipe pertanyaan selanjutnya open ended question jadi pertanyaannya itu tidak kita siapkan jawaban yang secara spesifik kalau pada close ended question biasanya sudah kita siapkan yang tadi bisa linear scale ya mulai dari tidak setuju kurang setuju cukup setuju sampai sangat setuju tapi pada open ended question kita siapkan pertanyaan di mana jawabannya memiliki sejumlah kemungkinan dan ini disesuaikan dengan insight yang customer really want from his own relationship with you jadi sangat tergantung dari apa yang diinginkan oleh customer atas produk dan jasa yang kita berikan ya oke nah sebagai contoh misalnya misalnya car dealers frequently will survive in the depth in depth the people who buy cars value are more than 60.000 US dollars and those who have purchase more than 3 cars from the dealership in the last 10 years nah contohnya misalnya pada survey dari dealer yang dia akan melihat siapa saja pembeli mobil yang bernilai lebih dari 60.000 US dollar diklik-klikkan aja ya beberapa ratus juta ini dan siapa yang telah membeli lebih dari 30 mobil dalam waktu 10 tahun ini nah jadi datanya berarti apa? pada dealer ini setidak-tidaknya dia memiliki data yang disimpan dan direkam itu setidak-tidaknya 10 tahun terakhir karena orang kalau beli mobil kan jarang-jarang ya entah 5 tahun sekali 10 tahun sekali itu ya pas waktu beli baju kalau beli baju mungkin bisa tiang bulan ya tapi kalau untuk mobil kecenderungannya dia akan membeli pada waktu yang tahunan kita cek jadi dengan jumlah begini ya 60.000 dollar kemudian jumlah berapa mobil dalam waktu 10 tahun itu bisa memberikan ide tambahan bagi kita untuk melakukan promo apa kedepannya atau jangan-jangan mereka memilih mobil yang lebih mahal atau bisa saja jumlah kendaraannya bisa lebih sedikit atau lebih banyak mungkin kalau usianya bertambah banyak dia kendaraannya berkenang tetapi kalau pada usia tertentu kadang kalah terutama pada saat dia baru punya anak satu mobil yang bertambah mobilnya bukan hanya untuk dia saja untuk pasangannya untuk anak-anaknya atau untuk orang tuanya dan begitu juga dalam periode waktu berapa dia beli tadi tidak kira dalam momen 10 tahun ini berapa kali dia beli 3 kali apakah 2 kali atau 5 kali disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari customer sekarang yang terakhir adalah focus group focus group focus group are excellent to get into complex problems all for general brainstorming finding out in general what people think of a product or service jadi focus group itu merupakan cara yang excellent untuk mendapatkan complex problem all for general brainstorming jadi melibatkan brainstorming juga disini ya untuk mengetahui secara umum apa yang orang-orang pikirkan atas suatu produk atau jasa jadi focus group focus group focus group ini bisa kita lakukan misalnya dengan focus group terpimpin jadi kita undang stakeholder yang terkait baru kita berikan pemaparan produk dan jasa kita baru diminta pindahkan dari masing-masing stakeholder yang terkait di sini disiapkan seorang facilitator kemudian dilengkapi dengan paparan dari produk dan jasa kita baru orang-orang yang diundang orang-orang yang diundang ini bisa dari internal kita bisa karyawan kita terutama juga dari pihak customer atau yang kira-kira akan memakili selera pasar atau bisa juga kita lakukan seperti role problem fashion nah ini kita akan melakukan diskusi misalnya kira-kira warna produk kita itu yang akan dimasarkan berwarna apa misalnya ya ini boleh kita lengkapi dengan jumlah perwakilan juga entah dari engineer kita dari customer service kita atau mungkin dari sejumlah pelanggan-pelanggan setia yang diuntak untuk memberikan insight mereka kira-kira produk yang akan dibutukan yang seperti apa kira-kira how far do I need to go when you get some information and start using it to help your employees become more aware of how important the information can be don't worry too much advance about it being extremely accurate just start getting into the habit to collecting the information and using it jadi beritahu karyawan kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mendapatkan informasi untuk perusahaan yang terkait dengan periawannya boleh saja kadangkala tidak terlalu akurat informasi yang didapatkan tetapi jangan khawatir yang penting mulai saja kebiasaan untuk menggunakan informasi tadi dan itu juga meningkatkan skill mereka jadi jangan terlalu paku kalau bertanya jadi bagaimana dia berkomunikasi dengan customer tetapi sebenarnya komunikasi itu adalah salah satu proses untuk mengumpulkan informasi dari customer jadi customer itu juga harus diberi aware dia mulai mengerti bahwa customer itu penting tidak hanya buat dia tapi juga bagi perusahaan yang kita purchase bahkan bisa juga kita masukkan informasi tadi sebagai kinerja dari karyawan itu when speed key contact point and application is inactivity include ada before you have customers initial contact with the customer prospect early in the relationship later in the relationship at the house in the relationship at the end of the relationship jadi kita tetap harus perhatikan level-level dimana kita terkait dengan para pelanggan kita kita masuk satu persatu ini jadi key contact point bisa saja sebelum kita mendapatkan customer atau pada saat kita initial contact media customer prospect jadi disini baru ada contact awal lanjut ke early recessive penggunaan awal biasanya sudah mulai ada satu transaksi yang later in the relationship ada repeat transaction barangkali kemudian add a pause of the relationship jadi ada pause ada masa-masanya dia break sebentar bahkan sampai ke the end of the relationship juga perlu kita perhatikan yang pertama ada before you have customers disini kita belum punya customer customer artinya kita baru mau cari customer itu yang seperti apa kita bisa gunakan use demographic and psychographic information to determine who your customers should be how you will market your business and what product and service are important to offer jadi kita gunakan demographic dan psychographic information untuk menentukan siapa pelanggan kita atau siapa yang akan jadi pelanggan kita kemudian how you will market your business bagaimana kita akan memasarkan perusahaan kita and what product and service are the potential of work produk dan layanan apa yang kira-kira penting untuk ditawarkan berdasarkan demographic dan psychographic yang kita dapatkan kita masuk terlebih dahulu ke yang pertama yaitu adalah bagian demografic demografic sudah cukup familiar yang pertama kita masuk ke demografic demografic itu secara plural itu adalah status and characteristic of human population jadi dia sangat terkait dengan populasi dari orang set as age income contohnya yang paling sering di cari atau di display adalah age world income jadi demografi berdasarkan usia atau pendapatan use especially to identify markets change and stage demografic untuk contoh disini ini gambar misalnya ini benua kira-kira ya nah warna-warnanya itu menentukan misalnya usianya atau pendapatannya jadi sangat terkait dengan demografi dengan wilayah demografi kemudian dilengkapi kira-kira usianya apa income yang berapa dan infil-fil yang lain yang akan digunakan sesuai dengan produk yang akan ditawarkan secara bisnis a market segment of the population and it's why demografic try to reach yang demografic jadi usia juga penting karena sekarang misalnya trend yang banyak membelanja yang mudah membelanja misalnya itu adalah orang-orang muda seperti itu ya jadi banyak produk-produk yang baru itu memang di create oleh orang-orang muda untuk orang-orang muda apalagi tingkat pertumbuhan populasi sekarang juga cukup tinggi dimana-mana ya walaupun tidak semua negara ya terutama di wilayah ASEAN itu cukup tinggi Asia dan ASEAN yang kedua adalah cycle traffic kalau tadi variabel-variabel variabel umum bisa jenis gelangin usia income kalau disini kita masukkan psikologinya jadi psychographic memiliki gambaran statistik pada suatu wilayah berdasarkan apa perlakunya mungkin ada daerah tertentu yang lebih sopan barangkali ya tetapi caranya berbeda atau cara berpakaian cara makan tentu produk dan jasa juga berbeda atau bisa juga berdasarkan values nilai-nilai yang ada pada suatu lokasi itu atau bisa juga fears ada daerah-daerah tertentu yang tidak nyaman dengan sesuatu kondisi nah changed values dan fears itu bisa menjadikan masukan bagi kita untuk memproduce produk dan services pada wilayah tertentu kursor variables or trend identify to such bisa juga terkait dengan apa trend yang ada jadi trendnya seperti yang ada pada suatu bidang terkait pada produk tersebut dan barangkali itu juga berbeda antar lokasi jadi ini psychographic yang terkait dengan psychology jadi perlu diperhatikan juga pertama yang terkait sampelnya di sini adalah values 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 or fears ini juga perlu diperhatikan ya oke sekarang kita masuk ke initial contact with customer or prospect jadi yang pertama kontak awal dengan customer atau kalau dia menjadi customer baru prospect prospect itu arti calon customer ya yang kita lakukan biasanya adalah a simple written or in person survey bisa kita lakukan a simple written or in person survey the simple written or in person survey can help you find out developing how they heard about your operation with marketing information jadi apakah dia sudah tahu tentang operasi kita ya atau produk yang kita hasilkan atau informasi marketing kita what their face operation is bagaimana kesan pertama mereka terhadap produk dan layanan kita apakah dia mengendarai kendaraan nya atau mungkin mereka barangkali yang mereka hasil kebutuhan untuk menghubungi kita apakah dia mengendarai kendaraan nya atau mungkin mereka barangkali menggunakan dari baik hatnya atau dia mencari di internet atau menggunakan sumber-sumber yang lain ya what they can only get single product services nah dimana mereka mendapatkan konten layanan sejenis yang ada saat ini jadi bisa saja produk yang akan ditambahkan itu sebenarnya sudah ada kita perlu tahu juga ini sekaligus menggali kira-kira siapa kompetitor kita seperti itu ya what they would like to see you over in other words what they like about your competitors what they would like to see you over nah kalau dia sudah pakai produk jasa tertentu apakah dia mau coba produk jasa dari kita gitu ya artinya apa in other words what they like about your competitors setelah kita tahu mendapatkan mereka tentang produk kita dibandingkan dengan produk yang sudah dia gunakan artinya kita sudah mendapatkan informasi dan sekarang tidak langsung bagaimana kompetitor kita ya oke yang kedua early in the relationship after the first purchase you can begin developing a database on a specific customer nah jadi pada early in the relationship sudah terjadi transaksi ya sudah terjadi first purchase setidak-tidaknya seperti ini kita mulai membangun database-nya ya begin by returning information such as ya when the purchase are made jadi yang pertama yang kita rekam itu dimana proses purchase pembelian tadi terjadi apakah di tempat kita sendiri apakah di point of sales kita atau di rekanan kita ya kemudian how they are paid for bagaimana proses pembayarannya bagaimana pembayarannya apakah dilakukan dengan cash dengan credit dengan point atau dengan mekanisme yang lain kemudian any specific request ini perlu juga dicatat apakah ada permintaan khusus sebagai produk-produk kita ya terutama misalnya kalau di fashion ya banyak sekali ada yang barangkali dia meminta produk dengan detail tertentu warna tertentu ukuran tertentu kemudian how much purchase a katanya ya seberapa banyak transaksi itu terjadi ya apakah satuan apakah mutilusinan atau dengan satuan-satuan yang lain ya what exactly was purchased katanya nah jenis khususnya jadi kalau misalnya kendaraan jangan dibilang oh beli kendaraan keluarga aja jangan jadi harus detail ya misalnya membeli Innova Perfire warna amu-amu mata 2021 jadi harus exactly what to purchase jadi jangan yang kemudian setelah terjadi proses tadi perlu juga dicatat any complaints kira-kira ada keberatan tidak dengan produk atau jasa yang sudah terjadi proses purchase tadi nah gitu ya kemudian how the customer can check you nah bagaimana kita cari tahu customer tadi dapat menghubungi kita bahkan langsung kita tamparkan misalnya ada semacam kartu nama ya atau kita kasih barcode ya atau kita langsung nukeran kontek ya bisa kita save menurut dia kalau sekarang selanjutnya misalnya dijangkau dengan move up number dan lain sebagainya ya oke yang keempat adalah later in the relationship why this price widely from one business to another which really every business person knows his or her good customers setelah terjadi beberapa transaksi maka bagi yang menjual atau misalnya kita cenderung sudah hafal mana customer kita kira-kira ya mana good customer good customer itu artinya yang sudah repeat ya the retailer who knows which services he owns he sees again and again the industrial says people know who buy the most and ask the viewers complain jadi pihak itu juga sudah mengetahui kira-kira siapa yang banyak-banyak atau customer mana yang tidak terlalu banyak complain nah ini perlu kita ketahui padahal selanjutnya setelah terjadi transaksi itu tidak hanya terjadi pertukaran barang dan jasa satu kali aja karena kita berharap terjadi proses pertukaran barang dan jasa itu berkali-kali nah ya sehingga ada istilah good customer ya atau good customer jadi kalau good customer dia sudah menjadi hubungan yang baik dan banyak belanja dengan kita kalau dia yang good customer zero complain atau bahkan minus complain dengan kita oke selanjutnya baru masuk ke yang kelima ya jadi ini bisa melibatkan survei atau group ya yang kita perlu perhatikan misalnya adalah industry trend jadi trend industri yang terjadi terutama pada setiap industri beda-beda juga ya kekinian istilahnya ya nah itu di fashion nah itu di kuliner dan di lain-lainnya problem with your organization that could cause the fashion nah cari problem apa yang kira-kira with your organization that could cause the fashion yang bisa menyebabkan defection ya trend in product reducing method jadi trend yang ada pada suatu produk kemudian metode pembeliannya kemudian metode pengirimannya or other components of the customer relationship dan komponen lainnya yang ada pada eh relasi dengan customer tempatnya at pause in the relationship nah jadi pada ya tingkatan yang kelima at the pause in the relationship setelah terjadi relasi atau transaksi lebih dari satu kali bisa saja ada suatu masa pause namanya ya many business have time when the customer naturally full from the active lease jadi orang-orang yang tadinya good customer atau active belanja bisa saja pada suatu periode tidak lagi masuk ke active lease ya especially when the business has an hourglass customer service or sales profile terutama kalau ya customer sales profil nya itu bersifat hourglass jadi kita sudah pernah belajar tentang hourglass ya kita akan lihat ada slide selanjutnya oke sekarang add pause in the relationship jadi bisa saja setelah bertahun-tahun jadi customer aktif atau customer kita seseorang itu tiba-tiba berhenti pada active list ya misalnya saja pada realtor don't expect to see the same as every month ya atau brother shops don't expect to see the customers again throughout this couple of years jadi misalnya kalau kita punya usaha event about wedding organizer biasanya kalau orang mau menikah itu niatnya bagaimana pasti sekali seumur hidup ya kan jadi gak mungkin dia akan kita melihat orang yang sama tadi kawin lagi ya setelah beberapa lama ya kecuali kalau dia eh bagaimana ya maksudnya however that doesn't mean they stop being customers jadi walaupun kita melayani suatu event yang terjadi sekali seumur hidup bukan berarti mereka stop jadi customer kita these people are an important source of business referrals and future business jadi orang-orang yang tadi sudah kita layani itu akan menjadi referral atau future business yang bisa saja keluarga terdekatnya ya adiknya kakaknya semuanya atau sahabat-sahabatnya atau rekan kerjanya jadi walaupun secara teori perkehaminan tadi terjadi satu kali tetapi untuk customer yang lain kita bisa menjadikannya customer sudah ada sebagai referral kalau dia happy dengan layanan jasa kita maka cenderung dia akan mereferensikan pakai saja wedding organizer ini seperti itu maksudnya ya ini contoh ya pada hourglass dia ada tiga level ya level 1 intersection level 2 repeat customers dan sangat sedikit terjadi repeat customers setelah beberapa lama bisa saja jadi customer admin sebagus apapun relasi tetap ada akhirnya ya kita kenal dengan adn sponsorship jika customer stop green business with you jadi yang pertama bisa saja kemungkinan dia berhenti jadi customer kita ya kalau dari segi takdir atau usia mungkin ada yang meninggal atau bisa juga dia pindah kalau kita beroperasinya di customer kita pindah kerjanya tidak lagi di tempat lain tetap kita minta pendapat tentang atau memang ada juga pelanggan yang berhenti karena tidak lagi memiliki jasa kita contohnya kalau kita perusahaan tadi perusahaan percetakan kita menyediakan layanan cetak hard copy misalnya ternyata mereka sudah tidak membutuhkan lagi layanan hard copy mereka butuh layanan soft copy nah maka kita perlu mencari tahu kenapa dia berhenti menjadi pelanggan kita dan kenapa dia menginginkan layanan yang baru jadi pada adn dalam relationship kita juga perlu mendapatkan information tentang alasan kenapa mereka tidak mau lagi berrelasi dengan kita oke yang dilakukan biasanya menggunakan survey ya to find out if there was customer status problem nah bisa saja kita cari tahu apakah ada layanan dengan customer yang mungkin bermasalah tidak sesuai dengan mereka atau if you product no longer meet their needs tadi ya contohnya sudah ada apakah penodak dan jasa kita sudah tidak sesuai lagi dengan keuntungan mereka atau who they start doing business and entertainment dia sekarang berbisnis dengan siapa atau pakai produk siapa produk yang bagaimana nah gitu ya if the reason was unrelated to your relationship they move to another state atau bisa juga mereka pindah jadi perlu kita dapatkan informasi-informasi ini ya apakah ada layanan yang tidak mempaskan apakah mereka butuh produk tipe baru ya atau bisa mereka ketemu dengan partner baru atau mungkin mereka pindah ke tempat baru jadi perlu kita dapatkan informasi ini untuk menjaga kelangsungan bisnis produk dan jasa kita the computer is your friend but not always the best friend gitu ya jadi tren sekarang semuanya sudah IT based computer based ya sehingga computer itu memang menjadi idola dalam setiap bisnis termasuk dalam bidang CRM ya computers have changed the world of CRM yang pertama provide the means of contain much of the data jadi sesuai dengan tadi maka computer itu menyediakan banyak sekali data-data yang terkait dengan CRM ya setupun di data penyimpanan data engineer report based kita juga bisa menghasilkan laporan dari data-data yang sudah terekam tadi sama dengan kebutuhan organisasi kita gitu ya tetapi ya that doesn't always necessary use database apalagi sekarang untuk dengan banyak sekali customer terkembangan semakin banyak kita datang terkembangan data belum tentu seluruh data yang besar tadi itu dibutuhkan ya in fact sometimes it means just a sheet paper or pencil kadangkala ya kita hanya butuhkan apa selembar paper dan pensil hanya hal-hal tertentu ya tidak perlu canggih-canggih ya please please keep this thing in mind when planning use database jadi pada saat mulai membang customer CRM ready dekat hapis perlu kita perhatikan something with capabilities sekarang seperti dulu lagi semakin besar lemarinya semakin besar kalau sekarang ukuran laptop computer itu belum tentu isinya seperti itu bahkan jangan besar lagi ya tergantung dari spesifikasinya even the best system can't do it all bahkan sistem yang terbaik pun belum tentu ya dapat memenuhi seluruh keuntuhan CRM dan customer kita you get what you ask for jadi kita hanya akan mendapatkan apa yang kita program apa yang kita inginkan seperti itu ya oke jadi kita harus menggunakan computer yang pas kemudian sistem yang bersesuaian sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan jadi tidak seperti magic ya apa yang kita pikirkan langsung kita dapatkan tetapi itu harus kita program ya kita atur algoritmanya agar tidak kita set ya kita set teknologi teknologi yang ada pada software dan hardware yang kita pakai nah ini ada sejumlah tactic ya this tactic will make the change it a little easier nah yang pertama as for it upload jadi sejak dari awal kita sudah mulai tidak harus saat customer untuk menjadi pelanggan kita sehingga sebelum mereka jadi customer sudah mulai kita rekam datanya perintik tool dan insert consistency nah gunakan tool yang menjamin konsistensi kemudian recognize dan pastikan bahwa dia bekerja dengan baik use open-ended question walaupun close-ended question itu baik tetap dimontifikasi dengan open-ended question karena pada open-ended question kita akan mendapatkan spesifik insight dari customer yang kita ketujuh yang tabulate open-ended question walaupun open-ended question memiliki varian jawaban yang berbeda tetap kita harus bisa bertambah kasih dengan baik don't view in black and white jadi jangan melihat sesuatu itu baik jadi tidak jadi tidak 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 mulai dari yang sangat pilihan 100% 80% 60% 40% 20% dan jangan lupa juga silinkan kalau ada pilihan tertentu yang diinginkan kenapa dia memilih pilihan itu oke secara summary kita dapatkan information bahwa tools yang dipakai itu atau sorry dari customer information setidak-tidaknya ada tujuh tadi mulai dari government report trade association point of sales employee service focus group kemudian key contact point information itu ada lima levelnya mulai dari sebelumnya customers initial customers early relationship later relationship in the past state bahkan sampai ada relationship kemudian computer sudah sangat penting buatan digunakan secara maksimal tetapi perlu di set sesuai dengan kebutuhan dan untuk lebih lengkapnya lagi bisa mengikuti sejumlah taktik yang ada yang telah dijelaskan tadi yang untuk 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 assignment tetap berdasarkan tema project dan please browse at least three customer information source jadi dari tujuh tadi kamu harus cari tiga ya kemudian save dengan words ini kode filenya store in dropbox baru nanti URL nya di submit ini sejumlah referensi yang yang terpakai pada pertemuan kali ini selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih